Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budi Dharma, pengurus masjid sudah siap masak bubur kanji rumbi. Dia bersama warga secara sukarela menyiapkan rempah-rempah serta bumbu khas Aceh untuk dimasak kanji rumbi. Bubur ini terbuat dari beras dengan dicampur aneka rempah seperti bunga lawang, kapulaga, kunyit, cahe, dan sejumlah sayuran seperti kentang dan juga wortel. Ada dua belanga dimasak setiap hari, yang satu belanga dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya disajikan untuk menu berbuka puasa di masjid. Menurut Budi, tradisi memasak bubur kanji ini awalnya hanya dijumpai di desa Berawe, barulah setelahnya sudah mulai banyak desa yang mengikuti tradisi ini untuk memasak bubur bersama, seperti di desa Ajun, Lambuk, desa Ate, dan juga beberapa desa lainnya yang ada di kota Banda Aceh. Beginilah suasana warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan bubur kanji. Warga desa Berawe, setiap bulan Ramadhan mendapatkan kanji rumbi gratis dari sini. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba cita rasa bubur kanji rumbi yang gurih dan lezat ini, tak ada salahnya untuk berbuka puasa di masjid Berawe dan bisa menyaksikan langsung proses memasak bubur di lokasi.